Aksi perundungan di lingkungan sekolah semakin sering terjadi. Bahkan, para pelaku bertindak tidak selayaknya seorang pelajar. Di Indramayu, Jawa Barat, anak sekolah dasar melakukan perundungan terhadap temannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, korban bahkan ditelanjangi. Korban juga sempat dikuncikan di dalam kelas. Kejadian ini terjadi pada saat jam istirahat. Dalam video viral ini, korban didorong, ditendam, dan dipukuli oleh teman-temannya. Pihak sekolah dituntut untuk lebih aktif mendidik dan mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam kasus perundungan. Dalam perspektif Islam, tindakan perundungan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercelah, bahkan diharamkan. Bagi para pelaku perundungan, mereka wajib meminta maaf kepada korbannya. Lantas, bagaimana peran negara dalam mengatasi masalah perundungan yang terjadi semakin masif ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu tadi beberapa fenomena yang juga masih kita temui di masyarakat. Sehari-hari perundungan yang terjadi di ruang lingkup sekolah. Nah, kami akan berdiskusi pagi hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Ziyad, wassak JTMUI. Pagi. Assalamualaikum Pak Gai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Indra Karismi Haji, ini pengamat pendidikan. Pagi Bang. Pagi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bergabung bersama kami secara online, ini ada Ibu Fatima. Ini merupakan Ibu korban atau Ibu yang anaknya dirundung di Indra Mayu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Fatima. Bu Fatima, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Ustadz Bendri Jaisyur Rahman, ini konselor ketahanan keluarga. Selamat pagi, Ustadz. Ustadz Bendri. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Saya mau ke Bu Fatima terlebih dahulu. Bu Fatima, pagi hari ini kondisi anak ibu bagaimana? Sebelumnya juga kami ingin mengucapkan turut prihatin ya atas peristiwa yang terjadi dan menimpa anak ibu. Bu Fatima. Halo Bu Fatima. Iya. Kondisi anak ibu pagi hari ini seperti apa Ibu? Udah, udah fitri, udah berangkat sekolah tadi. Oh, alhamdulillah. Tapi sempat tidak Bu kemudian menceritakan beberapa hal, ketakutannya mungkin kekhawatiran. Ibu melihat ada trauma tidak Bu dari anak ibu untuk kembali lagi ke sekolah ya berarti perpagi ini? Tiga. Tiga. Anaknya tuh gak rasa takut karena udah biasa dipukulin sama anak yang dua itu sih Bu. Alhamdulillah ya. Kayak, oke. Berarti di sekolah ini bisa ketemu lagi sama temen-temennya yang kemarin mukulin dia gak Bu? Bisa, sering ketemu. Orang sekolah bareng sih. Satu kelas kah Bu? Satu kelas. Satu kelas. Nah, berarti yang anak ibu sampaikan kemarin setelah dipukuli gitu ya, pulang ke rumah, terus sempat memukul adiknya kalau tidak salah, habis itu besoknya tetap bersekolah, tetap bertemu lagi dengan pelaku ya Bu ya, dengan temannya itu? Waktu besoknya sama hari minggu. Hari minggu, hari Senin gak sekolah. Oh, oke. Tapi yang ibu, ya. Ya silahkan Bu Fatima. Ya waktu hari minggu kan libur, hari Seninnya terus gak masuk sekolah. Masuk-masuk hari Selasa. Sampai sekarang nih anaknya si aktif, sekolah terus. Nah, dari Selasa sampai Jumat kemarin, anak ibu cerita apa gak soal perundungan itu? Atau kasusnya di sekolah? Enggak sih gak cerita, cuma dia tuh merasa risih karena banyak wartawan, banyak yang nanyain. Anaknya tuh kepusingan. Oke. Ibu tahu dari mana Bu pertama kali bahwa anak ibu ini ternyata di sekolah jadi korban perundungan, dipukul oleh anak-anaknya, dijadikan bahan tertawaan? Dikasih tahu oleh wali selasnya, gurunya. Seperti apa Bu informasinya? Dikasih tahu oleh gurunya, kalau anak saya dibu itu, ditelanjangin, dipukulin tuh ada videonya. Oleh guru, gurunya dikasih tahu oleh wali muridnya. Waktu itu respon ibu pertama kali pada saat dikasih tahu seperti itu oleh sang guru, gimana Bu? Yang ngerasa terfasitis sih, sampai nangis saya sebagai ibunya tuh. Anak-anaknya udah kecil, kurus, dipukulin, ditendangin, sampai udah lama juga masih ada lukanya. Oke. Tapi Bu Fatima gini kan, anak ibu ini, kalau kata ibu tadi langsung ke sekolah, gak apa-apa, tetap ketemu sama temen-temennya yang mukulin kemarin. Ini sebelum kemarin nih Bu, sebelumnya atau mungkin bulan lalu, tahun lalu, pernah ada kejadian sama juga gak sih Bu, kayak gini Bu? Enggak ada sih, cuma pukul-pukul biasa aja. Temen-temennya tuh sering bilang, kalau alam sering dipukulin sama rehan sama ikang. Tiap hari temennya ngatain gitu. Cuma saya tuh gak ada respon, karena mungkin sesama temen biasa-biasa aja. Setelah tahu dibuat kayak gini tuh baru, gak terima. Karena udah berulang-ulang kali sih. Nah, sekarang anak ibu ke sekolah. Ibu, yakin berarti ya anak ibu tuh gak akan diapa-apain lagi gitu loh sama temen-temennya? Ya, anak ibu sih berasa sama rehan tuh. Selalu menghindar ya, saya ngajak main. Saya gak mau. Ibu gak ada rasa kekhawatiran Bu, wah anak saya kembali lagi ke sekolah, bertemu dengan pelaku. Khawatirnya nanti kemudian tindakan tersebut kembali terulang gitu Bu. Ya ada rasa khawatir sih, tapi gurunya udah bilang sama murid-muridnya tuh nanti setelah ini ya boleh bawa HP gitu. Terus gurunya ya udah, peduli lah. Gak tahu khawatir terjadi lagi kayak gini sih. Oke, baik Bu Fatimah. Saya mau langsung ke Bang Indra. Bang, tadi disampaikan, ini sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan aksi pemukulan kekerasan di sekolah bagaimana sering terjadi. Tapi sekali lagi Bang, dianggap remeh ini hanya bercandaan saja. Kemudian terulang-terulang hingga kemudian terakhir kemarin cukup parah kondisinya. Ya ini, walaupun sangat memprihatinkan ya, tapi ini potret nyata dunia pendidikan kita. Ironis kalau dibandingkan anak-anak negara lain bicara tentang gimana hidup di planet lain, gimana tinggal di Mars. Kita masih ngebukin temannya sendiri, masih nelanjangin temannya sendiri. Jadi kita bisa lihat tingkat peradaban kita kan yang masih sangat fisik, masih sangat... Ini yang juga kita lihat mutu pendidikan kita yang salah satu terendah di dunia. Jadi nyambung tuh ke sana. Nah, permasalahannya di mana? Kita lihat tadi juga pembukaan di TV One kan mengatakan bicara tentang sekolah. Harusnya mendidik anak-anak untuk tidak melakukan perundungan seperti ini kan. Itu letak kesalahannya. Pendidikan di Indonesia itu selalu fokusnya ke sekolah. Padahal yang namanya pendidikan itu harus seimbang di tiga pusat. Rumah dan masyarakat sekitarnya itu sebagai pusat pendidikan. Pergerakan pemuda, jadi organisasi, olahraga, itu juga menjadi pendidikan. Baru urusan sekolah. Jadi jangan sampai hubungan antara orang tua dan sekolah itu kayak penjual dan pembeli. Tapi harusnya... Pas tangan gitu ya? Iya, kayak udah saya serahkan urusan pendidikan ke sana. Nggak bisa. Dan itu problem besar kita. Di mana dalam mengelola pendidikan kita. Kita pernah bahas kan, orang tua Indonesia itu sebetulnya bingung bagaimana cara mendidik arhnya sendiri. Kenapa? Karena nggak pernah ada bimbingan, nggak pernah ada panduan, nggak pernah. Padahal kan kita bicara tentang kasus perundungan ini bisa dimulai dengan orang tua suka membacakan cerita kepahlawanan. Superhero, misalnya. Itu kan akan menumbuhkan, oh kalau saya itu kuat, saya punya kekuatan, saya harus melindungi yang lemah. Itu satu hal yang kelihatannya kan sederhana. Tapi itu akan merasuk kejiwa anak-anak kita. Itu bagian dari pendidikan. Pendidikan karakter itu. Mulai dari hal yang sederhana sekali. Nah itu yang kita nggak temui. Jadi kita tuh sangat timpang. Makanya kita, mata pelajaran kita tuh sampai 18. Itu salah satu yang terbanyak di dunia. Tapi tadi, urusan karakter, urusan, ini kan mungkin kalau kita sambungkan dengan tingkat kecerdasan. Anak-anak yang melakukan perundungan tadi, kalau kita tanya, kamu mau nggak ditelanjangin? Kamu mau nggak digebukin? Pasti jawabannya nggak mau. Lah kalau kamu nggak mau digebukin, kenapa kamu gebukin teman kamu? Itu kan berarti menunjukkan anak-anak kita tidak tahu konsekuensi dari tindakannya sendiri. Itu kan berarti menyambung ke tingkat kecerdasan. Nah jadi juga nggak bisa pendekatannya adalah pendekatan behaviorisme alias dengan hukuman. Tapi justru dengan konstruktifisme. Bagaimana anak ini dicerdas. Oke berarti ada permasalahan soal persepsi juga yang paling dasar tadi. Betul. Nanti ke Pak Ziat dan juga ke Ustadz Benri. Tapi kami harus jedat lebih dahulu ya Pak ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.